Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Cafe Kali ini Dapur Cafe akan berbagi di cuwola nasi yang keringan atau biasa disebut juga seko kucing Jika ingin tahu bagaimana resepnya, simak videonya sampai akhir ya Untuk langkah pertama, kita buat kering tempe terlebih dahulu ya Siapkan satu papan tempe, kemudian potong kore api atau sesuai selera Kemudian panaskan minyak, goreng tempe sampai kering Jika tempe sudah kering dan kecoklatan, angkat dan tiriskan Selanjutnya, kita haluskan bumbu kering tempe Masukkan 4 siung bawang merah ke dalam blender 3 siung bawang putih 5 capai rawit Dan terakhir, 5 capai keriting Panaskan sedikit minyak Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai harum Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, gula merah dan kaldu bubuk secukupnya Aduk sampai semua bumbu tercampur merata Setelah bumbu tercampur merata, masukkan 100 ml air Tambahkan 5-6 sendok makan kecap manis atau sesuai selera ya Tambahkan juga 1 ruas lengkuas yang sudah dimemarkan dan 2 lembar daun salam Terakhir, masukkan tempe yang sudah dikoreng, biarkan bumbu meresap dan air menyusut Jangan lupa koreksi rasa ya Jika sudah pas, orek tempe siap disajikan Selanjutnya, kita buat mie goreng ya Haluskan 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih Panaskan sedikit minyak, tumis bumbu sampai harum Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk dan sedikit merica Aduk bumbu sampai tercampur merata Kemudian tambahkan 100 ml air Jika air sudah mendidih, masukkan 2 keping mie yang sebelumnya sudah direbus Aduk sampai mie tercampur dengan bumbu Tambahkan 3 sendok makan kecap manis atau sesuai selera ya Selanjutnya, kita buat ciri khas dari nasi angkringan atau suku kucing, yaitu sampel teri Kemudian, panaskan minyak, masukkan 4 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 5 cabai keriting, 15 cabai rawit, dan 1 buah tomat Goreng bahan sambal sampai matang Jika bumbu sambal sudah matang, kemudian haluskan Selanjutnya, goreng 1 genggam teri yang sudah dicuci bersih Goreng hingga kering dan kecoklatan Jika teri sudah matang, angkat dan tiriskan Disisa minyak dari menggoreng teri tadi, kita buat untuk menumis sambal ya Tumis sambal dan tambahkan gula merah, garam, dan kaldu bubuk sesuai selera Lalu, masukkan 100 ml air, aduk sampai air mendidih Jika sudah mendidih, masukkan teri, aduk-aduk sampai sambal teri matang Jangan lupa koreksi rasanya ya Untuk resep lauk selanjutnya, yaitu telur dadar tepung Siapkan 1 sendok makan tepung terigu, tambahkan 5 sendok makan air, campurkan tepung terigu dan air sampai larut Tambahkan setengah sendok teh garam dan kaldu bubuk secukupnya Aduk kembali sampai tercampur merata Lalu, masukkan 1 butir telur, kocok lepas Panaskan sedikit minyak, kemudian goreng telur sampai matang Selanjutnya, kita akan membungkus nasi kerucut tanpa karet, tanpa seteples, dan tanpa solasi Pertama, siapkan kertas minyak, lalu lipat sisinya sampai berbentuk segitiga Jika sudah, bagian sisi lainnya kita juga lipat lagi ya Nah, jika sudah, lipatan kertas tadi kita masukkan ke dalam gelas untuk menyanggah Kemudian masukkan 2 jantung nasi Alasi dengan daun pisang Tambahkan lauk diatasnya, 1 sendok makan mie goreng 1 sendok makan kering tempe 1 sendok makan sambel teri dan telur dadar diatasnya Tutup kembali dengan daun pisang agar lauk tidak menempel diatas kertas minyak Setelah itu, lipat bagian sisi yang agak panjang Kemudian lipat lagi sisi bagian kanan dan kiri dipertemukan ya Terakhir, lipat ujung kertas Agak sedikit ditarik ya Masukkan ke bagian bawah agar nasi kerucut rapi Untuk krisian resep dan estimasi harga Sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton